PENCERAMA USTAD ABDUL SOMAD Ustad Abdul Sommad pun menceritakan sejarah kalender Masehi yang hingga kini turut digunakan sebagai penanggalan di Indonesia. Sebagaimana diketahui, kalender Masehi berganti memasuki tahun yang baru diawali bulan Januari. Pada malam pergantian tahun umumnya dilakukan perayaan menyambut tahun yang baru. Lantas, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi bagi umat muslim? Ustad Abdul Sommad menjelaskan sejarah panjang mengenai kalender tahun baru Masehi yang kini dipakai di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ada seorang kaisar dari Romawi bernama Kaisar Julian yang membuat kalender, dinamailah nama-nama bulan mulai dari Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Setiap nama bulan ada artinya, ada kaisar Agustinus dinamailah Agustus, ada patung yang memiliki dua kepala hadap depan dan belakang, dinamailah patung itu Januari. Jelas, Ustad Abdul Sommad dilansir banjarmasinpost.co.id dari kanal Youtube Taman Surganet. Kaisar Julian meninggal dunia, kemudian kalender tersebut diambil oleh paus di Fatikan namanya Paus Gregorius maka digantilah nama kalender itu menjadi Gregorian Kalender. Ketika Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB, berkumpul, dipakailah Gregorian Kalender untuk diseragamkan di seluruh dunia termasuk Indonesia, yang mana dulunya berbentuk kerajaan-kerajaan Islam dan memakai tahun Hijriyah. Apakah boleh pakai alat non-Muslim? Boleh. Kamera buatan non-Muslim, boleh dipakai, termasuk kalender boleh. Namun ketika masuk dalam ritual, misalnya meniup trompet, lalu menyalakan lilin, itu tradisi non-Muslim, terang Ustad Abdul Sommad. Hal tersebut juga termasuk membuang-buang waktu, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang bukan muhrim, sudah termasuk pelanggaran syariat. Namun apabila di malah tahun baru ada zikir di masjid sah-sah saja diikuti lalu berzikir dan beriktikaf, jikalau tidak ada maka selepas isya lebih baik tidur. Hal-hal yang kerap dilakukan dan menjadi tradisi biasanya adalah melakukan bakar-bakaran misalnya bakar jagung dan ayam sebagai hidangan di malam tahun baru. Membakar ayam itu sah-sah saja, yang tidak boleh adalah meyakini semakin tinggi asap semakin banyak rezeki, itu sudah merusak akidah, kata Ustad Abdul Sommad. Tahun baru masehi identik dengan menyalakan kembang api, sejalan dengan pengagungan api yang menjadi tradisi kaum majusi, penyembah api. Begitu pula meniup trompet yang disebut menjadi tradisi Yahudi dan membunyikan lonceng sebagai tradisi Nasrani. Rasulullah SAW pernah bersabda, artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hari, Abu Daud 0, 4031, disahihkan oleh Al-Albani selain itu dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, artinya, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah SAW, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka lantas siapa lagi? Hari, Bukhori 0, 7319. Selain hadis tentang larangan merayakan tahun baru, Allah juga melarang kita menghadiri atau mengikuti perayaan hari raya orang musyrik. Allah berfirman, dan orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan, dan apabila mereka bertemu dengan, orang-orang, yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui, saja, dengan menjaga kehormatan dirinya. K.S. Al-Furqan, 72 K.S. Al-Furqan, 72